Halo Sompotekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Kali ini kita bahas iTel S23 Plus lagi. Yang kayaknya ini HP dijual rugi ya pada saat pre-order. Karena ini harganya tuh diskonnya banyak banget. Dari harga normal yang 2,3 juta. Ini 1,9 juta aja. Atau kamu bisa cek ya, link di the rest of the video buat cek harga-harga dari iTel S23 Plus ini. Yang pasti sih harga segini bakalan goib untuk sementara waktu. Kayak iTel S23 AD-nya. Ya, walaupun kelihatan menarik ya. Dilihat dari desain dan harganya. HP ini tuh ada 5 hal yang bakalan Bang Teno bahas. Sebagai alasan untuk nggak beli iTel S23 Plus ini. Tapi sebelum bahas kekurangan-kekurangannya. Bakalan Bang Teno bahas dulu dong kelebihan-kelebihannya dari iTel S23 ini. Apa aja. Yang pertama adalah dari desainnya. Ini desainnya cakep banget sih. Ya, untuk HP dengan harga pre-order 1,9 juta. Ini desainnya berasa mewah. Ya, mungkin emang ya desainnya nggak uresinil. Comot desain dari merek-merek HP ternama. Kayak untuk penamaan, kayak fleksi Samsung saat ini. Terus kalau untuk desain kamera, ikutan iPhone. Sementara untuk layar, terus untuk detail-detail kayak sisi atas bodi ada tulisan. Ini tuh mirip sama Vivo. Tapi racikan comot sana-sini dengan penamaan HP yang elegan bikin iTel S23 Plus ini tuh kelihatan kayak HP mahal. Karena kalau lihat tampak belakang gini tuh, kalau misalnya kita ngaku nih HP harga 5 juta, juga orang mungkin percaya-percaya aja. Apalagi kalau lihat tampak depannya. Udah pake layar curve design. Di kedua sisinya tuh melengkung gitu ya. Terus juga untuk bezelnya dia nggak tebal. Udah ramping. Dan juga buat kameranya udah punch hole display. Ngaku HP ini kelas 5 jutaan, pasti nggak ada yang curiga. Dan HP dengan bodi melengkung di tepian kayak gini tuh yang paling saya suka ya. Karena dipegang tuh berasa nyaman dan ergonomis banget. Ya cuman yang namanya ada harga, pasti ada rupa. Karena untuk feel body belakangnya ini, bahan polikarbonatnya tuh berasa agak tipis. Ya kayak HP kelas harga 2 juta kurang dikit gitu. Sekali lagi ya, untuk desain, untuk HP kelas harga pre-order 1,9 juta, ini gila sih. Karena desainnya di atas standar harganya. Ini cukup keren. Dan kelebihan kedua ya, dari HP ini tentu aja adalah di bagian layarnya. Udah AMOLED, curve display lagi. Kualitas layar mahal berasa wow, padahal ini HP harga nggak sampai 2 juta untuk pre-ordernya. HP mana coba yang ngasih layar melengkung gini dengan panel AMOLED juga. Dimana kualitas visual layar ini tuh, kalau dilihat enak di mata. Terlalu mewah untuk kelas harga di bawah 2 juta. Kalau kita lihat dari berbagai sisi, tetap berasa febran dan tetap detail. Di bawah ke bawah cahaya matahari juga masih cukup kelihatan, ya walaupun berasa agak gelap. Dan respon layarnya juga sangat-sangat memuaskan menurut saya. Selama penggunaan harian ataupun buat main game, berasa responsif banget. Nggak kayak HP di bawah harga 2 jutaan lainnya, cuma bisa 5 sentuhan. Ini udah bisa mengenali 10 sentuhan secara bersamaan. Ditambah lagi ya, layarnya ini udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 yang cukup tahan gores. Jadinya kalau protektif bawaannya udah rusak, layar tetap bakalan terjaga mulusnya karena udah tahan goresan. Nikmat banget asli ITLS 23 Plus ini. Desain kece, layar oke, dan harganya nggak bikin kere. Dan kelebihan ketiga ya dari ITLS 23 Plus ini adalah di bagian sensornya yang komplit banget. Kalau dipakai buat penggunaan harian, ini bener-bener nyaman banget. Pertama, sensor sidik jarinya nih, udah dilayar. Performanya juga cepat dan cukup akurat buat baca jari kita. HP ini bisa menyimpan data fingerprint hingga 5 jari. Mantep kan? HP di kelas harganya lebih dari 3 juta, bahkan yang lebih dari 4 juta juga banyak yang masih pakai sensor sidik jari di samping. Ini udah dilayar. Kedua, HP ini juga udah dilengkapi sensor NFC yang berguna banget loh. Untuk bisa cek saldo e-money atau sekalian top-up e-money sendiri tanpa perlu ke ATM. Nggak kayak cowok yang dikasih kode-kode tapi tetap nggak ngerti. Nggak peka. Kalau ini, sensornya peka semua. Terus, sensor-sensor dasarnya juga lengkap dan semuanya responsif. Punya sensor cahaya untuk kecerahan layar, sensor magnetik buat kompas, bahkan sensor gyroscope-nya juga udah nyaman kalau dipakai buat main game. Kalau butuh jadi penunjuk jalan, pakai Google Map juga GPS-nya tuh cepat dan akurat baca lokasi kita. Dan karena udah bisa fitur kompas, jadinya baca petanya berasa lebih mudah ya, karena kita tahu, kita lagi menghadap arah mana di peta. Sementara untuk di sektor daya tahan baterai, HP ini tuh udah cukup kuat seharian. Karena waktu di tes, saya di dalam ruangan, terus terkoneksi sama jaringan Wi-Fi, baterainya 5000 mAh ini, saat dipakai nonton YouTube sejam, baterainya cuma berkurang 8%. Sementara dipakai main game Mobile Legends sejam, baterainya berkurang 13%. Ya, emang nggak terlalu awet ya, tapi menurut saya udah cukup banget, karena dalam waktu sehari, kalau misalnya kita udah nonton YouTube sejam, terus main game sejam, sisa baterainya tuh masih banyak dan masih bisa cukup buat sampai malam mau di-charge lagi. Dan sementara kalau buat nge-charge-nya nih ya, emang belum cepet, tapi udah nggak terlalu lambat. Pakai charge 18W atau lebih, hasilnya mirip-mirip. Dalam 30 menit terisi 21%, selama 1 jam di-charge terisi 42%, dan kalau di-charge selama 2 jam terisi 83%. Sementara kalau mau penuh 100%, ya tungguin aja hampir 3 jam, sekitar 2 jam 50-an menit gitu lah. Dan kalau untuk performanya, di kelas harga segini tuh udah cukup banget sih menurut saya, buat dipakai multitasking harian, atau bahkan buat main game yang menengah maupun ringan. Pasti aman dengan performa Unisoc T616 dan 8GB RAM yang disertai 8GB Virtual RAM. Waktu dicoba ya, buat main game Mobile Legends, ternyata hape ini tuh untuk settingan grafis belum ada pilihan ultra. Dan waktu dipakai buat main dengan settingan grafis maksimal high, frame rate high, dan shadow juga aktif ya. Pokoknya settingan grafis maksimal ala hape ini. Kalau dilihat tuh terlekam stabil di kisaran 39-40 fps. Lancar jaya selama main. Nah, kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, bisa banget. Buka game di smooth ultra, bales ultra, dan mentok di HD high. Sementara kalau main gamenya kayak yang di layar ya, pakai settingan grafis smooth ultra, ya aman lancar. Bisa buat ngejak di container. Tapi performanya mentok stabil di kisaran 25 fps. Intinya kalau untuk jelasnya buat main game gimana, kamu bisa cek ya video yang udah saya buat mengenai hape ini ketika dipakai buat main game. Di situ untuk penjelasannya lebih komplit. Bisa kamu cek link yang muncul di atas atau cek link di direksi video di bawah. Yang pasti, hape ini ya untuk performanya udah cukup di kelas harganya. Dan kelebihan keempat ya dari iTel S23 Plus ini adalah bagian fitur dan softwarenya yang menurut saya tuh mantep banget untuk hape harga di bawah 2 juta. Hape ini akan punya fitur Dynamic Island, katanya ya setelah software update 2 Oktober ini. Jadi hape ini tuh bakal punya notifikasi kayak iPhone. Ada juga AI Chat, GPT, yang juga bakalan ada setelah software update di bulan Oktober ini. Jadi kedua fitur itu belum saya cobain, belum saya rasakan di hape ini. Karena sampai saat ini belum keluarnya software updatenya. Dan kayak hape mahal nih, hape ini punya fitur Always On Display buat nampilin jam, tanggal, dan notifikasi aplikasi. Yang bisa nyala cuma sekitar 10 detik aja. Dan yang bikin asik adalah Always On Display-nya akan hidup kalau kita menyentuh layar hape. Nggak perlu double tap sekali aja juga layarnya langsung terbangun gitu. Ada juga fitur Memory Fusion untuk menambahin RAM hingga 8GB dengan virtual RAM, supaya bisa buka aplikasi lebih banyak. Ada Smart Panel untuk menghasilkan aplikasi yang sering kita gunakan. Cuma swipe aja dari samping dan tahan di tengah untuk memunculkan Smart Panel-nya. Ada juga fitur Sosial Turbo supaya chatting pakai WhatsApp makin maksimal. Kita bisa lho, beauty video call, bikin sticker. Ya pokoknya fitur-fitur asik buat WhatsApp-an. Ada juga fitur Gaming Mode Plus, di mana di dalamnya termasuk game asisten ya, supaya main game makin asik, nggak terusik sama notifikasi atau kegiran masuk. Hape ini juga menyediakan fitur Dual App untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Jadi kamu bisa ya install 3 nomor WhatsApp di hape ini. WA Utama, WA Clone, dan juga WA Business. Pokoknya fiturnya banyak, kamu bisa cek sendiri kalau kamu nanti udah beli. Dan hape ini tuh menggunakan Android 13 yang dikemas dengan sistem antarmuka iTel OS versi 13 juga. Yang kalau menurut saya ya, OS-nya ini tuh mirip banget sama hape merek saudaranya, yaitu Infinix dan Tecno. Sementara kelebihan kelima dari iTel S23 Plus ini adalah di bagian kameranya. Bukan bagian foto-foto ya, tapi bagian perekaman videonya. Karena di kelas harga segini ya, nggak sampai 2 juta buat perekaman video baik kamera depan maupun kamera belakang, udah nggak labil. Udah cukup stabil. iTel S23 Plus punya kamera selfie 32MP dengan aperture f2.45. Padahal hape di kelas harga 2 juta lebih dikit atau kurang dikit rata-rata pake kamera depan cuma 16MP. Ini 32MP. Sementara untuk kamera belakangnya ya, udah dual camera dengan 50MP kamera utama dengan aperture kelas flagship f1.6. Dan satu lagi adalah kamera AI yang saya sendiri nggak tahu berapa megapiksel kamera yang satunya ini. Ya untuk hasil foto-foto kamera utamanya ya, kalau kita menggunakan model auto, ukuran hasil fotonya tuh cuma 12,5MP. Dan hasil fotonya menurut saya untuk kualitas cukup bagus ya. Fokus dan detailnya tuh berasa dapet. Untuk dynamic range-nya tuh sempit banget jadinya kalau misalkan kita foto membelakangi cahaya, harus pilih salah satu mau backgroundnya yang jelas, muka kita jadi gelap, atau muka kita jelas tapi backgroundnya putih doang. Pokoknya untuk hasil foto-fotonya udah berasa oke untuk hape kelas harga segini. Sementara kalau untuk mode portrait, masih butuh perbaikan banyak sih. Potongan gelurnya tuh masih sering salah, tapi nggak parah. Bocor-bocor dikit lah, bocor alus doang. Ya pokoknya masih malum ya kalau ngeliat kelas harganya. Sementara untuk hasil foto-foto mode malamnya, ya masih sesuai sama harganya. Bahkan bisa dibilang masih kurang. Karena noise-nya berasa banget, terus bagian lampu-lampu tuh masih terasa over bright. Jadi berasa seakan-akan tuh bukan mode malam kayak mode auto gitu. Sementara untuk kamera selfie, kalau foto-fotonya pakai mode auto, ukuran hasil fotonya 8MP. Dengan detail dan warna yang menurut saya tuh udah cukup banget. Sama kayak kamera belakang ya, dynamic range-nya sempit. Jadinya kalau kita foto selfie membelakangi cahaya, background bakalan kelihatan putih semua kalau misalkan kita pengen wajah kita jelas. Atau sebaliknya. Ya sayangnya ya, untuk foto-foto mode potret selfie, hasilnya tuh sama mirip-mirip kayak kamera belakang tadi. Masih butuh improve. Beda masih rekamannya yang mantep banget. Perekaman video pakai kamera belakang kualitasnya kayak gini. Ultra CD-nya aktif nih. Dipakai buat jalan, dipegang-pegang aja. Stabil banget. Ya untuk HP kelas harga di bawah 2 juta, ini menarik sih. Karena bagi kamera depan maupun kamera belakang, stabil. Sementara kalau untuk bagian fokusnya ke pindahannya kayak gimana, yuk kita cobain ya. Ini jalannya agak cepet nih, sampai agak ngos-ngosan. Tuh, pindah fokusnya cepet banget. Tuh. Cepet ya, langsung sedot WC. Kalau untuk kamera depannya kualitasnya kayak gini. Ultra CD-nya juga diaktifin, kita pakai buat jalan, kondisi terang kayak gini tuh stabil banget. Jadi, bener-bener ya. Untuk HP kelas harga di bawah 2 juta, ini perekaman videonya cakep banget. Asli, bikin puas. Perekaman video indoor. Kualitasnya kayak gini, walaupun Ultra CD-nya diaktifin. Ya wajar ya, agak-agak getar dikit. Karena ini emang HP kelas harga hemat. Tapi segini udah lumayan. Kalau kamera depannya kayak gini ya kualitasnya. Sekali lagi, ini di indoor. Jadi, kalau misalkan agak goyang-goyang dikit, ya wajar ya. Agak jiter-jiter dikit, kayak jeli-jeli gitu wajar. Kalau gini ya, HP harga hemat kan. Kalau misalkan kualitas pronya sendiri, kamu bisa nilai ya. Pujian buat HP ini udah semua, dan sisi positifnya udah saya ceritain semua. Sekarang bagian kekurangannya, bagian negatifnya, bagian cacimakinya. Dan kekurangan pertama dari ITLS 23 Plus ini adalah, ini pasti bakalan HP jadi goib dan viral. Karena di sosial media ini udah muncul banyak banget. Dan tebakan harganya itu di sekitar 2 jutaan mirip-mirip ya. Sama harga aslinya yang menyengangkan. Ya kalau di awal-awal penjualan, di toko online, pasti banyak yang jual lebih mahal. Jadi berasa goib banget. Pokoknya kalau kamu kebagian pay order, jangan ngambak. Dan kekurangan kedua dari ITLS 23 Plus ini adalah, di bagian slot storage-nya. Slot kartunya ini tuh cuma dual SIM aja, gak punya slot microSD. Yang kalau dilihat ya, slot kartunya ini tuh udah aman dari debu dan cairan. Karena udah dilengkapi dengan silka red pengaman. Bagi sebagian orang, gak punya slot microSD adalah sebuah kekurangan. Karena jaman no ya, buat foto-foto, buat video tuh butuh storage yang cukup besar. Sementara ini, belum punya slot microSD. Ya kalau buat saya sendiri sih gak masalah. Kalau buat kamu sendiri gimana? Gak ada microSD? Masalah gak? Dan kekurangan ketiga dari ITLS 23 Plus ini adalah, kalau kita beli di dalam kotaknya ini, kita gak akan dapet charger. Ya tapi kalau misalkan kamu beruntung ya, kamu adalah pembeli pertama, 15 ribu pembeli pertama, kamu bakalan dapet charger original untuk ITLS 23 Plus ini. Jadi kemasannya tak bisa gitu. Nah sementara untuk 10 ribu pembeli pertama, akan dapet bonus tambahan screen protector. Dan untuk 500 pembeli pertama, ini paling sedikit nih ya. Akan dapet bonusan lagi, entah itu smartwatch, entah itu earphone bluetooth, atau mungkin juga bisa dapet powerbank ya. Jadinya kalau buat kamu yang tertarik sama hape ini, buruan ikutan pre-order. Ya pokoknya buat yang jadi 15 ribu pembeli pertama, apalagi yang 500 pembeli pertama, ini bukan kekurangan ya. Jadi kelebihan malahan. Sementara untuk kekurangan yang keempat dari ITLS 23 ini adalah di bagian suaranya. Kalau kita dengerin musik atau nonton video pakai earphone atau lewat Bluetooth speaker, suaranya masih cakep mantep, lebih sauron berkat teknologi DTS atau Digital Tether System. Tapi kalau kamu mau lewat speaker yang mono, yang masih di sisi bawah hape, jangan setting suara di 100% ya, karena bakalan berasa sember. Apa cuma hape saya ya yang kayak gitu? Kayak gini suaranya. Terus juga hape ini kalau buat nonton Netflix, dia belum bisa Full HD, masih standar digital aja. Atau sekitar 540 piksel. Jadi kalau buat nonton, ya agak-agak kurang jernih gitu. Tapi kalau nggak suka nonton Netflix, mah bukan kekurangan jadinya. Sementara untuk kekurangan yang kelima dari ITLS 23 Plus ini adalah Apa lagi ya kekurangannya? Kekurangan yang kelima dari ITLS 23 ini adalah Merknya kali ya? Agak nggak enak disebutnya. Ya pokoknya cuma orang ngiri aja ya yang cari-cari kekurangan dari hape ini. Ngiri karena nggak kebagian pre-ordernya kali. Ya intinya sih udah cukup memuaskan ya untuk hape di kelas harga Rp 1,9 juta kalau dapet harga pre-order. Kalau dapet harga flash sale, karena harganya bersahabat, desainnya hebat, layarnya dahsyat, dan performanya juga lumayan cepat. Dan kira-kira segitu aja ya videonya. Bang Tekno udah jabarin kekurangan dan kelebihan dari ITLS 23 Plus ini. Kalau menurut kamu, kurangnya apa lagi? Coba deh komentar. Dan Bang Tentu pamit, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Untuk Netflix, mendingan di TV daripada di hape. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.